Baik Bu ya, mungkin kembali kami bacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa saat ini sering saya temui pesugihan putih. Apa? Pesugihan putih Bu ya. Pesugihan putih? Ya. Gimana itu? Ayo, terus. Sering saya temui pesugihan putih, yaitu pesugihan yang katanya dilakukan oleh seorang kiai. Bagaimana hukumnya pesugihan tersebut? Sekian, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin kenal dia itu. Pesugihan putih. Apa pesugihan? Untuk mencari kekayaan. Ada cara mencari kekayaan yang ajar ke Nabi. Bagi-bagi pergi ke pasar jualan. Dagang yang jujur. Nanti akan jadi pesugihan. Ada pesugihan putih itu ada. Jujurlah berdagang. Modalnya halal. Minta kepada Allah. Dan senang berderma. Itu ilmu pesugihan putih. Saya punya kalau gitu. Nggak usah, nggak usah kiai mana tadi. Saya punya ilmu pesugihan putih. Nah, kalau Anda lihat. Dengan dagang yang benar cita-cita tinggi. Pasti sukses kok. Ayo, gimana enggak? Saya bercita-cita. Saya pingin. Kan suatu ketika ada gambaran. Ada orang melihat orang kaya bersuduka. Lalu dia rindu. Saya pingin kaya dia. Dia kerja. Bila pun bersepat kaya kayak dia. Sudah dapat pahalanya kok. Ini pesugihan putih saya kasih. Pesugihan putih. Anda niat bekerja dengan benar. Waktu sholat-sholat. Yang kerjanya modal halal. Kerja yang benar dan sebagainya. Cicat-cicat yang benar. Kalau sukses. Saya akan bantu fakir miskin. Bangun masjid. Dan sebagainya. Terus. Malam tahajudan. Ya Allah. Berikan aku rezeki yang lapang. Masya Allah. Pasti sukses. Kalau seandainya Anda benar-benar menjadi kaya raya. Anda berderma. Sukses. Kalau ternyata Anda belum sempat kaya raya. Niat Anda sudah dikasih oleh Allah. Maka ini pasti benar. Ilmu pesugihan putih yang saya berikan. Saya kasih ijazah untuk semuanya. Tidak usah aneh-aneh. Tidak hayal. Nanti macam-macam pesugihan kera putih. Nyiplorong. Nanti nyiplorong pakai jilbab. Begitu maksudnya. Pesugihan putih. Nanti aneh-aneh. Tidak usah aneh-aneh. Kalau sudah urusan begitu. Sudah tidak benar. Dunia-dunia semacam itu. Ya. Sederhana. Kalau ingin dapat rezeki. Ya kerja. Cara yang benar. Nanti Allah buka rizkinya. Niat yang benar. Nanti akan sukses. Kalau tidak di dunia. Dibadik sukses di akhirat. Wallah alam ini maksud seperti itu. Kita ngarangi. Kita tidak mengerti. Ilmu-ilmu begitu. Itu bukan bagian sana. Islam itu sederhana. Gampang dok. Jujur. Tanya. Memang betul Rahman bin Of. Gimana pesugihan yang betul Rahman bin Of. Cinta Nabi dia. Makanya kaya-kaya apapun. Dia hartanya bermanfaat. Ilmu-ilmu pesugihan yang betul Rahman bin Of. Ambil itu ilmu pesugihan yang betul Rahman bin Of. Jujur dalam berjualan bedi. Banyak bersedekah. Sampai. Sedekahnya itu tidak kira-kira. Sampai sebagian sahabat Nabi atau tabi ini itu. Sampai bahasa fikirnya. Sampai tidak sempat meluarkan zakat. Karena apa? Begitu besar yang diberikan. Tidak habis-habis. Maksudnya tidak ular zakat itu apa? Belum sempat nisam sudah keluar. Tidak sempat zakatnya. Padahal dia kaya raya. Belum sempat nisam sudah keluar. Habis. Tapi keluar lagi rizkinya banyak. Itu pesugihan yang sesungguhnya. Kalau sudah urusan dengan guaib, guaib, guaib begitu. Aduh. Mas yang guaib dibawa oleh pangeran siapa. Itu dah. Tidak usah. Cari pasar sana. Jual terong, jual sayur. Nanti kaya raya. Bos terong, bos sayur. Sederhana. Tidak usah aneh-aneh. Allah alhamdulillah. Allah alhamdulillah.